Sementara itu pemirsa seorang kepala desa di Wonogiri, Jawa Tengah tersandung kasus tugaan korupsi penyalahgunaan tanah desa. Diduga ada unsur kriminalisasi dalam kasus ini karena terdakwa tidak mendukung salah satu paslon dalam Pilpres 2024. Kepala desa Manjung Kabupaten Wonogiri, Hartono, didakwa oleh jaksa penuntut umum melakukan tindak pidana korupsi karena telah menyalahgunakan pemanfaatan tanah desa. Atas perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian lebih dari 300 juta rupiah. Hasil tanah asap desa itu manfaatannya harus dengan semua dan harus masuk ke rekeningan desa sebagai pendapatan desa. Itu seperti itu ketentuanya di Permendangkir Nomor 1 tahun 2016-2017. Tapi pada ternyatanya ini dimanfaatkan. Lalu, memanfaatannya itu tidak masuk ke rekeningan desa sebagai pendapatan desa. Sementara itu kuasa hukum terdakwa menilai bahwa kasus korupsi kliennya syarat muatan politis. Pasalnya terdakwa merupakan sekretaris abdesi yang menolak ikut dalam pertemuan aparatur perangkat desa di GBK beberapa waktu lalu yang mendukung salah satu capres. Ini sebenarnya tidak semata-mata karena ada dugaan tingkat pidana korupsi. Tetapi lebih ke aktivitas beliau. Ini adalah organ aparat desa yang tidak mau ikut untuk acara silaturame aparat desa di GBK. Yang dihadiri oleh salah satu calabres waktu itu. Tidak. Ya, yang sudah kita tahu kan. Pada November 2023 lalu, Polda Jawa Tengah memanggil sejumlah kepala desa di tiga wilayah yakni Wonogiri, Karanganyar, dan Klaten. Para kades diminta membawa dokumen bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun pemanggilan para kepala desa meresahkan karena dikaitkan dengan sikap para kades yang tidak mendukung salah satu pasangan capres-cawapres dan memilih bersikap netral. Tim Liputan Ainews melaporkan.